Presiden Jokowi Dodo memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan peringatan hari lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk mengingat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Upacara peringatan hari lahir Pancasila berlangsung pada pukul 8 pagi tadi. Dalam upacara ini, Presiden bersama sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya juga kompak menggunakan pakaian daerah. Dalam amanat upacara yang dibawakan oleh Presiden, Presiden mengatakan semangat persatuan merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa. Presiden pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Sebagai bangsa yang majemuk, yang terdiri atas 714 suku, dengan lebih dari 1.100 bahasa lokal, bahasa daerah, yang hidup di lebih dari 17.000 pulau. Semangat persatuan merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita harus terus-menerus memperkokoh semangat Bineka Tunggal Ika. Kita harus bersatu untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa pemimpin. Terima kasih telah menonton!